hai oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel tanaman pedia untuk video kali ini saya akan membahas apa saja khasiat micin untuk tanaman miyana micin yang memiliki nama monosium glutamate MSG adalah zat penyedap rasa yang terbuat dari tetes debu teman-teman micin tidak termasuk zat kimia karena terbuat dari bahan alami melalui proses fermentasi jadi teman-teman micin sendiri terbuat dari fermentasi debu teman-teman jadi ini organik tidak mengandung kimia kandungan micin terdiri dari air asam glutamat netrium karbon organik nitrogen dan berbagai unsur hara lainnya teman-teman jadi kandungannya sangat banyak sekali dan untuk manfaat micin khususnya untuk tanaman miyana micin ternyata bisa menjadi pupuk ramah lingkungan teman-teman yang dapat menyuburkan tanaman micin juga memiliki kandungan garam dan gula teman-teman oke disini saya akan menjelaskan apa saja manfaat micin untuk tanaman miyana micin dapat meningkatkan kadar air tanaman jadi micin dapat meningkatkan tanaman kekurangan air teman-teman ini dikarenakan adanya kandungan senyawa netrium yang terkandung dalam micin jadi ini bisa untuk mengikat air pada tanaman miyana teman-teman dan terus dapat merangsang pertumbuhan tanaman senyawa nitrogen yang terkandung dalam micin juga bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan daun cabang dan batang tanaman jadi ini sangat efektif sekali untuk merangsang pertumbuhan tanaman waktu terbaik untuk memberikan micin adalah pada saat tanaman berusia dua minggu teman-teman jadi pada saat kita stek kita bisa memberikan micin setelah dua minggu atau untuk melakukan tanaman memupuk atau proses memupuknya bisa kalian lakukan dua minggu sekali teman-teman memberikan micinnya terus tanaman lebih tahan penyakit teman-teman karena ini bersifat organik jadi tanaman pun bisa akan tahan lama teman-teman kalium yang terdapat dalam micin memiliki manfaat untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit selain itu kalium dalam micin juga dapat mengatur pembukaan dan penutupan stomata meningkatkan fotosintesis dan metabolisme tanaman selanjutnya bisa membuat warna daun pada Miana menjadi lebih cerah teman-teman jadi tidak heran jika kalian memupuk tanaman Miana dengan menggunakan micin warnanya pun akan menjadi lebih cerah teman-teman jadi nantinya tidak akan pudar dan yang terakhir manfaat micin yaitu bisa untuk menyuburkan tanah teman-teman jadi micin sangat efektif sekali dalam menyuburkan tanah dan juga ini sebagai pupuk yang sangat ramah lingkungan cairan limba organik ini mengandung senyawa karbon hidrogen natrium dan oksigen yang baik untuk meningkatkan kualitas tanah jadi buat teman-teman yang mempunyai tanah yang kurang subur bisa kalian lakukan proses pemupukan dengan menggunakan micin seperti ini sehingga pertumbuhan tanaman akan akan terproses dengan baik dan tanaman pun akan menjadi sebur teman-teman jadi sangat banyak sekali teman-teman manfaat yang kita dapatkan dari micin sendiri khususnya untuk tanaman Miana dan harganya pun ini juga sangat murah sekali teman-teman seperti inilah manfaat micin untuk tanaman Miana ini juga mudah untuk kita dapatkan dan untuk memupuk Miana dengan micin sendiri teman-teman disini saya ada tiga metode yang sering yang digunakan oke metode pertama disini kita langsung taburkan saja micinnya ke tanaman Miana dan inilah Miana yang akan saya pupuk dengan penggunakan micin ini kita buat terlebih dahulu teman-teman di lubang kecilnya di pinggirnya dan untuk dosisnya sendiri disini saya menggunakan setengah sendok teh saja teman-teman seperti ini ini setengah sendok teh bisa teman-teman lihat ini kita taburkan saja di pinggirnya ini harus di pinggirnya di pinggirnya teman-teman kita taburkan hingga rata seperti inilah lalu kita tutup menggunakan tanah teman-teman jadi ini ini adalah metode yang pertama untuk memupuk tanaman Miana jadi seperti inilah ini langsung kita tabur saja seperti ini jadi sangat simpel sekali teman-teman dan untuk metode kedua disini kita langsung siramkan ke tanaman Miana dan untuk dosisnya kita menggunakan 1 sendok 1 sendok micin untuk 2 liter air kita larutkan jadi untuk 2 liter air cukup menggunakan 1 sendok 1 sendok saja teman-teman jangan terlalu banyak oke dan setelah ini langsung kita siramkan saja ini cukup kita siramkan secukupnya saja teman-teman seperti ini dan untuk metode yang terakhir disini kita semprotkan saja ini saya sudah ada air sebanyak 2 liter dan untuk dosisnya kita menggunakan setengah sendok teh saja teman-teman jadi ini setengah sendok teh kita larutkan ke dalam 2 liter air jadi seperti inilah kita goncangkan lalu kita pompa teman-teman jadi langsung saja kita semprotkan ke daunnya ini kita semprotkan hingga rata teman-teman jadi sangat simpel sekali cara penggunaannya seperti inilah jadi banyak sekali teman-teman manfaat yang kita dapatkan dari micin namun yang harus kalian tahu micin juga tidak bisa kalian gunakan sebagai pupuk tunggal jadi selain kita menggunakan micin kita juga harus menggunakan pupuk yang lainnya teman-teman jadi supaya kandungan yang kita perlukan untuk tanaman miyana bisa terpenuhi oke teman-teman mungkin itu saja video kita pada kali ini terimakasih buat teman-teman yang telah mensupport channel tanamanpedia semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua terima kasih terima kasih selamat menikmati